Dalam bahasa Inggris ialah You Dan Are Students You Dan Are Diucapkan sebagai Your Your Students Coba sodara terangkan mengenai diri sodara Apakah tadi sodara mengatakan We're Students? Coba dengarkan Chris dan Iwan lagi Kemudian, terangkan mengenai diri sodara-sodara Dengan memakai kalimat yang sama We're Students Bagus, sodara-sodara Tadi, Chris dan Iwan mengatakan We're Students We Ditambah Are Diucapkan sebagai We're Dan kemudian, diikuti kata dalam bentuk jama Students Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin berbicara tentang Satu orang mahasiswa Tentang Iwan misalnya Iwan's a student Contoh ini dalam bentuk tunggal Kita tidak memakai A Apakah sodara masih ingat ungkapan This is Yang diucapkan kalau seseorang diperkenalkan? Ketika Chris memperkenalkan Iwan kepada Helen Dia mengatakan Helen, this is Iwan Sodara mendengar kata Is Kata tadi Is Dipakai kalau kita berbicara tentang Satu orang lain Tetapi, kata itu diperpendek Dan digabungkan dengan kata yang di depannya Jadi, kita tidak mengatakan Iwan is Tetapi Iwan's Helen akan berbicara tentang Iwan lagi Coba dengarkan kata Iwan's Dan kata yang mengikutinya Iwan's a student A student Bentuk tunggal kata Students Iyalah A student No S Pada akhir kata dasarnya Yaitu Student And A student A Serupa dengan Satu Atau seorang Tetapi, dalam bahasa Inggris Kata ini harus dipakai Coba dengarkan lagi Apa yang dikatakan Helen A student Ungkapan tadi Terdiri dari dua kata Tetapi, dalam percakapan sehari-hari Kedua kata itu di ucapkan Sebagai satu kesatuan Coba dengarkan Helen Kemudian ulangilah A student A student Iwan's a student Iwan's a student Atau sebagai pengganti Iwan Kita dapat memakai He He Dan Is Diucapkan sebagai He's He's Coba dengarkan lagi Dan ulangilah He's Sekarang Helen akan mengucapkan kalimat seluruhnya Coba dengarkan Kemudian Ulangilah He's a student He's a student Saudara-saudara Coba terangkan mengenai Chris Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul Sesudah saudara mendegarnya He's a student Baiklah Helen adalah juru ketik Atau dalam bahasa Inggris Typist Saudara-saudara Coba terangkan mengenai Helen Kemudian ulangi kalimat yang betul Sesudah saudara mendegarnya She's a typist Yang dipakai dalam contoh tadi Dan bukan Karena kita berbicara tentang seorang wanita Jane adalah seorang ibu rumah tangga Dalam bahasa Inggris Coba terangkan mengenai Jane Dan suaminya pedagang asuransi Coba dengarkan ucapan kata yang berarti Suatu atau seorang Yang dipakai di muka kata yang artinya penjual asuransi An insurance salesman An insurance salesman Listen again An insurance salesman Setiap kali kita harus menggabungkan kata-katanya A student A typist A housewife Dan sebagainya Kalau kata yang kedua mulai dengan huruf hidup Kita mengatakan An Dan bukan A Coba dengarkan Helen lagi An insurance salesman Contoh yang lebih sederhana ialah Kalau kita berbicara tentang Iwan pada masa yang akan datang Kalau dia sudah menjadi insinyur Istrinya Kelak dapat mengatakan He's an engineer An engineer Listen again and repeat He's an engineer He's an engineer And Rudy's an announcer An announcer Penyiar dalam bahasa Inggris ialah An announcer Kata itu dimulai dengan huruf hidup Jadi didahului oleh An Dengan demikian Rudy's an announcer Benar Saya penyiar Sekarang Jane akan berbicara tentang dirinya sendiri Jadi dia akan memakai I I'm a housewife I'm a housewife Dengan I Kita tidak memakai Is Tetapi kita memakai Am I am Digabungkan menjadi I'm Jadi Jane mengatakan I'm a housewife I'm a housewife I